TGB ditunjuk jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar di Pilpres 2024 Empat nama masuk radar Cawapres Ganjar TGB ditunjuk jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar di Pilpres 2024 Dikutip dari CNN Indonesia, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang TGB Muhammad Zainul Majdi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Hal ini diungkapkan Hasto ketika mengenalkan tokoh-tokoh yang hadir dalam konferensi persusai rapat konsolidasi TPN Ganjar di Gedung HN, Jakarta, Rabu, 13 September Lalu ada dari Perindo, Pak TGB, Ketua Harian, Perindo, ya dan juga sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional, kata Hasto Hasto kemudian mengenalkan sosok lain yang masuk TPN Ganjar seperti mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Gatot Edi Pramono yang menjabat sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Di sebelah saya Mas Andika Wakil Ketua dan Pak Gatot Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional, kata dia Di tempat yang sama, PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menjelaskan TPN Ganjar nantinya akan melakukan kerja-kerja turun ke lapangan Ia memastikan TPN Ganjar akan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Tim Relawan, struktural partai hingga caleg dari 4 partai ini, kata dia 4 nama masuk radar Cawapres Ganjar, dilansir dari medkom.id Partai Politik, Parpol, pengusung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan progres pembahasan calon Wakil Presiden, Cawapres, ada sejumlah nama yang masuk radar koalisi Pembahasan tentang Cawapres masih hangat, kata pelaksana tugas, PLT, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP Muhammad Mardiono di Gedung HN, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023 Mardiono mengeklaim 4 parpol pengusung tidak mengutamakan sosok, nama, atau kelompok tertentu pertimbangannya dari kapasitas Cawapres Agar yang dipasangkan dengan Mas Ganjar betul-betul pasangan yang membawa kemenangan dan ketika dipilih bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia, ujar dia Mardiono mengungkapkan sejumlah nama yang sedang dipertimbangkan mulai dari Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum, Bapilu, Partai Persatuan Pembangunan PPP Sandiaga Uno hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD Berikutnya, yakni ex-Panglima TNI Andika Perkasa Kemudian, Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Muhammad Zainul Majdi Tuan Guru Bajang, Mardiono menyebut pemilihan pendamping ganjar membutuhkan pembahasan yang cermat Mereka tidak ingin salah pilih Seperti kalau pacaran ingin membangun rumah tangga Ini proses panjang dan menghasilkan produk jangka panjang, tutur dia Indonesia, tanah air, peta, pusaka, abadi, nanjaya Terima kasih opportunities Terima kasih Terima kasih.